Ya, mohon doanya aja, mudah-mudahan ini bisa terwujud impian aku, bisa beli lagi, memang udah sangat-sangat rindu ya sama Bunda Dila, sama anak-anak gitu. Ya, mohon doanya dia bisa dilancarkan gitu. Maaf ya, mobil-mobilnya. Ya, itu boleh ditanyakan langsung nanti kalau misalnya sama Dila. Ya, mudah-mudahan sih, Bunda Dila mau menerimanya. Aku masih terus berusaha untuk bisa mendapatkan hatinya, untuk bisa kembali lagi bersama Dila. Mohon kita terus berusaha. Makanya ini cukup intens pertemuan kita untuk bisa saling memaafkan kembali, terus berkonsiliasi gitu. Itu, kita udah ketemu sama anak-anak ketemu, sama Dila ketemu, gitu. Ya, mudah-mudahan sih ada titik tenang ya, gitu. Atas dasar apa sih, mas? Akhirnya, kayaknya gua sama Dila, ada yang sama yang lain atau gimana sih? Ya, Dila, apa ya, waktu pas perceraian itu, sepertinya memang gak diusulnya Allah deh. Kita bukan memang kapasitasnya untuk bercerai, gitu ya. Mungkin ya, ini dari video aku sendiri, gitu. Maksudnya, karena waktu itu akunya masih sedang dalam keadaan jalau, ya lagi marah-marah gitu mungkin ya. Keadaannya lagi sakit soalnya, gitu. Jadi aku yang sebenarnya ninggalin Dila, gitu. Terus, habis itu langsung Dila-nya yang menggugat, gitu. Dan kemudian ya, kita sebenarnya cuma satu lawyer, kan, waktu itu. Dan, apa, cepat juga ke prosesnya, gitu. Mungkin ada momen yang gak bisa terlupakan, misalkan diapa? Ya, momen yang gak bisa terlupakan, ada banyak banget ya. Kita bersama dengan anak-anak, sama, siapa, sama Dila juga, gitu kan. Keseruan-keseruan kita, kalau misalkan lagi jalan-jalan ke mall, kek. Kita jalan-jalan ke, apa, suatu kayak tempat, apa, kayak rekreasi, gitu ya. Itu gak akan terlupakan ya kebersamaan, tawa, canda, gitu. Bahkan malah kalau di rumah juga ya, kita makan bareng yang gak perlu terlupakan adalah Kalau misalkan aku duduk, Tim, di tempat tidur, aku duduk di sebelah kiri. Posisinya tuh di sebelah kiri. Buda kan biasanya duduk di sebelah kanan, nah. Terus, kalau lagi makan tuh dia suka suapin aku, gitu. Dia duduk di sebelah kiri, aku di tempat tidur, terus dia nyuapin, gitu ya. Aduh, itu gak akan terlupakan. Artinya menyesali apa yang sudah keputusan yang sudah diambil gak sih, sebetulnya? Apa itu, apa itu? Menyesali apa yang sudah diambil keputusan. Iya, iya, aku menyesali sih. Maksudnya, ya saat itu kan kita namanya juga lagi, apa ya, kalut ya, galau ya, segala macem gitu ya. Sebenarnya itu yang ngebuat aku jadi lumayan jadi, apa, ya bingung ya, gitu. Harus apa sih sebenarnya, gitu. Masih sakit soalnya. Terus ya, ada dilayarkan surat untuk menyetujui percaraian, gitu mungkin akhirnya saya menandatangani itu, gitu. Kak Dila sendiri gimana sekarang responnya? Ya, responnya... Ada sinyal-sinyal untuk itu? Sinyal-sinyal, mudah-mudahan mohon doanya. Ya, kita baik-baik aja karena selama ini kita sering berkomunikasi, sering, apa, kita kurangi aku sama Dila, gitu kan, ya. Ngobrol banyak, gitu. Ya, dari segala kesalahan-kesalahan, kemudian ya kelebihan-kelebihan kita juga, mudah-mudahan bisa menjadi, apa, sebuah jalan menuju, apa, wujuk ya, gitu. Oke, berarti kalau dibilang sekarang lagi introveksi diri, kalian berdua mungkin pernyataan? Betul banget, introveksi diri sih betul banget, ya. Ya, karena aku memang sedang berjalan itu, terus-terus kalau pada saat itu kita lagi bercerai, aku nangis terus, gitu, setiap malam, tuh. Ya, kenapa ya, tuh, di diri sendiri begini, gitu kan, terus. Ya, kayaknya nggak bisa nih aku sendirian kayak gini, deh. Aku coba deh untuk bisa merujuk ya sama Dila, gitu. Dan, ya, insya Allah, diberima dengan baik, aku pribadi juga merasa bahwa udah enak kalau sendirian itu, gitu. Masih sayang sama istri, gitu ya. Masih sayang banget, masih, aku ya, aku selamanya, mudah-mudahan Bunda Dila juga sayang sama aku, ya. Ada dorongan dari anak sendiri, gitu, mungkin, kayak jadi anak. Ya, kalau kita bareng-bareng gitu, sama anak-anak, gimana, gitu, suka nanya, gitu ya. Gimana kalau misalnya ayah-ayah bunda barengan lagi? Iya dong, mau dong, ayah bunda barengan lagi, karena gitu, anak sih setuju, ya. Artinya anak udah tahu soal ini, kebutuhan? Iya, tahu lah, nama juga ayahnya kemana nih, gitu ya, kok nggak ada di rumah, gitu. Nah, suatu ketika, ada setelah, apa, berapa lama kita berkisah, akhirnya bisa nge-phone. Karena ada, ada, ada... Pak, pak, pak. Pak, 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 pak. Pak, bapak, pak. Bapak, pak, pak. Maaf, peropo-nya, pak. Maaf, 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 maaf. Pak, pak. Umum lo ini katanya gitu ya. Tanya-tanya yang salah segera. Lanjut, Kak. Sebenarnya tadi ya? Anak-anak, ya. Dorongan dari anak-anak untuk balikan sama... Iya, betul, betul. Jadi dorongan dari anak-anak itu sebenarnya cukup kenceng juga, gitu. Jadi kalau kita ketemuan suka saling mencerita gitu, gimana kalau misalnya ayah sudah kembali lagi Iya betul, jadi ya kita sempat ke daerah Bogor atau apa ya Yaitu, Pak sempat kita ber, ya apa namanya tuh ya, ikutasi ya dengan Pak Ustadz juga gitu Ya tinggal, intinya sih sebenarnya kita berdua aja gitu kayak gimana maunya Tapi ya mereka pun kasih maksudan-maksudkan supaya mau menerima kesalahan-kesalahan, memaafkan kesalahan-kesalahan Itu sih yang intinya gitu Dan kelebihnya, nanti tinggal gimana saling menerima kelebihan dan kekurangan aja Artinya harus menikah lagi kan ya? Iya, tentu saja, karena kan udah bercerai ya, jadi ya harus menikah lagi Tapi Landia, ada rasa takut kehilangan nggak sih? Sanggak rela gitu kalau misalnya bunda tuh sama laki-laki lain Oh iya dong, aku sangat gak rela sih sebenarnya Makanya aku sekarang udah mulai ketekatan lagi gitu kan Dan kemudahan sih ya bunda masih mau sama ayah ya Ya itu gimana caranya aku untuk terus berdekatan Ada pendekatan, kita sering ketemuan sama anak-anak juga Terus sering video call siap malam gitu ya Itu untuk terus apa Menemukan rata rasa cinta Menemukan jalan lagi gitu untuk adanya rujuk gitu Ini kayak PDKT lagi nggak sih? Kayak pacaran lagi? Iya, iya benar Kayak PDKT lagi, kayak jeput dia atau dia jeput aku gitu Terus saling kasih bobo lah gitu-gitulah Apa Kak Indra yang diperbaiki mungkin hal kecil yang kemarin mungkin nggak dilakuin sama Kak Indra Saat ini dilakuin? Ya mungkin perhatian sih Untuk perhatian Kemudian apa namanya Seringnya kita bertemu bareng Jadi dulu mungkin kurangnya waktu ya Untuk kita bisa bersama-sama Dan Alhamdulillah nih sekarang mau diperbaiki Untuk itu Untuk Alhamdulillah dari ayahnya Dila? Ya Insya Allah ya Kalau dari ayah sih Alhamdulillah dari ayahnya Dila Mudah-mudahan ini bisa dijalankan gitu Dan aku berharap ya mudah-mudahan Dila juga mau Apa, mendengarkan ayahnya Dan bau Mungkin kita bisa berhubungan Kalau kondisi kaya bekerja gimana Kak? Ya kesehatan nih Sekarang ini kesehatan ya? Kesehatan Alhamdulillah Kemarin udah kita ke dokter lagi Terus dilihat udah dari otaknya Dari jantungnya gitu ya Jadi heart and brain Alhamdulillah berjalan dengan baik Tidak kurang satu apapun Dan kembali normal lagi Tapi ya tetep dijaga ya Jangan capek Jangan capek Apa, jatuh lagi Turulang lagi Atau Uang pecah lagi Gitu ada lagi Duna ujubila di jaling Makanya dijaga-jaga banget Dari kirahatnya Terus kemudian manajemen hati ya Manajemen ranciko gitu ya Semuanya tuh di Apa Bener-bener diperhatikan gitu Berarti udah 100% sembuh nih Kak Bisa dibilang begitu? Ya 100% sembuh Alhamdulillah Insyaallah bisa berjalan dengan pacar semuanya Bisa beraktivitas lagi Jadi udah bisa baca Udah bisa Ya lucu-lucu dikit lah Gak kalah lah sama Wendy Gitu Ini masih merah-merah Masa Kak Nggak ngantuk Nggak mau bobo Ini sebenarnya waktu jam bobo siang Berarti memang setiap hari sekarang udah ada waktu tidur siang atau gimana? Nggak juga sih Kadang-kadang kalau misalnya lagi kerja kayak gini gitu kan Ya itu ngantuk tuh Udah gitu ngerti pasti jalan nih Menuju ke acara selanjutnya Tidur dulu di mobil Gitu Jadi ini waktu buat tidur mobil nih sebenarnya nih Ya Ya Terima kasih ya